Nanti aku buat ini Gak usah Mas Jangan ngambung Ayo Nanti poinnya lebih bagus deh Bentar ya PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Halo pak Ren, tolong kamu bilang ke kepala cleaning service Minta Sumarno ke ruangan saya sekarang Kamu juga kesini ya Baik pak Masuk Permisi pak Bu Gimana pak kemana Sumarno Ehh Belum ada pak Dan hari ini saya mau cari tau lagi pak Rencananya saya mau ke rumahnya yang lama Di Bogor Ya udah kalau gitu saya permisi pak Mari Mari bu Sumarno Elsa Ternyata bener kan saya gak salah liat waktu itu Kamu memang di Jakarta kan Ngapain sih kamu disini Saya kan udah bilang Jangan pernah dateng ke Jakarta lagi Sekarang kamu pergi dari sini Pergi dari Jakarta Besar kamu bohong ya Aduh Kok gue bisa ketemu Bu Elsa lagi Gimana kalau dia nuntut Minta uangnya balik Dari mana gue dapetin duit 500 juta ya Sumarno Ah iya Bu Ada lagi yang harus saya kerjakan Kamu dipanggil Pak Alibaran di ruangnya Ya Emangnya saya salah apalagi Bu ya Saya gak tau Kamu kesan aja sekarang ya Baik Bu Terlaluan banget sih si Jason Padahal gue udah sayang banget sama dia Tapi dia malah ngelakuin ini sama gue Dasar buaya Ih Sayang banget sih itu orang Eh 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 Lihat deh Itu kayaknya si Catherine Yang bawa kabur duit arisan kita Eh bener Samplin yuk Masuk Permisi Permisi Pak Bu Silahkan duduk Pak Terima kasih Pak Maaf Pak Bu Tadi manggil saya ada apa ya Ya saya panggil Bapak kesini Karena ada hal penting yang ingin saya bicarakan Ini terkait dengan istri saya Bapak ingat kejadian 4 tahun lalu di klaster Nirwana Saat Bapak mengantarkan makanan untuk istri saya Dan istri saya keluar rumah untuk mengambil makanannya ke Bapak Di saat rumah itu terjadi pembunuhan Iya Pak Waktu itu saya meminta Bapak untuk berbicara kepada mama saya Dan Alhamdulillah Mama saya percaya dengan apa yang Pak Sumarno bilang Mama saya percaya kalau bukan istri saya pembunuhnya Dan sekarang Kasus itu dibuka kembali Dan saya berharap Pak Sumarno mau bersaksi Kepiak polisi Mengenai kasus ini Saya Pak Nanti surat panggilannya akan datang ke kantor saya untuk Pak Sumarno ya Saya berharap sekali Pak Sumarno datang Baik Pak 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 Saya mohon Yopan untuk kerjasamanya Karena saya benar-benar butuh sekali kesaksian dari Bapak Karena itu bisa mengeluarkan semua keterangan saya Dan bisa mencari siapa pelakunya Tudo Bener Pak Karena saya dan istri saya yakin Pelaku sebenarnya adalah adik dari istri saya Elsa Saya bisa kasih kamu 500 juta, asal kamu tanda tangan di atas matrai, kalau kamu tidak akan hadir sebagai saksi dalam kasus pembunuhan itu. Ternyata bener kan, saya nggak salah lihat waktu itu. Kamu memang di Jakarta kan? Ngapain sih kamu di sini? Saya kan udah bilang, jangan pernah datang ke Jakarta lagi. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi dari Jakarta. Besar yang bohong ya. Bisa kan Pak? Baik, Pak, Bu. Saya akan datang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Saya akan selalu mengingat kebaikan Bapak. Pak Adebaran dan Bu Andin memang orang baik. Kesepantasnya gue bohong sama mereka. Gue udah salah menuruti permintaan Bu Elsa yang ternyata seorang pembunuh. Baik, kalau begitu Pak, Bu. Saya tandisi dulu ya. Silahkan, Pak. Makasih. Ya. Ya, semoga aja dengan kesaksian Sumaro nanti bisa membawa titik terang. Bisa, kita bisa dapat petunjuk baru ya. Rena Mas. Halo, Sayang. Halo, Mama. Besok, Oma Sarah. Lah tahu nggak, Ma? Bapak sama Mama cari kado buat Oma Sarah. Terus, Mama beli bahan kue. Buat bikin kue buat Oma Sarah. Soalnya, foto opak bikinin Mama enak sekali. Ya kan, Opa? Ya. Tapi jangan sampai kamu kecapean ya, Din. Din. Besok, Papa ada rencana mau ke tempat Mama. Kalau bisa kamu sama? Al ikut ya. Iya, Pak. Opa, udah nggak sabar rayain ulang tahun Oma. Ya Tuhan. Andaikan Rena tahu. Kalau Oma nya nggak sakit. Tapi ditahan di kantor polisi. Mama Sarah ditahan, Rena. Karena melindungi perbuatan dari Tante Elsa. Mama, jangan lupa ya. Brikadonya, jangan nah. Udah, Sayang. Kenapa? Tadi Rena Nolvan ngasih tahu sama aku. Kalau besok tuh Mama Sarah ulang tahu. Enggak. Aku lupa sih, Mas. Soalnya kan kita juga lagi banyak masalah kayak gini kan. Ya. Terus, Papa bilang kita juga harus beli kado dan beli bahan-bahan kue. Untuk bikin kue nanti malam. Dan kita juga diajak untuk ketemu sama Mama Sarah. Mau bikin kue? Iya. Kamu ribet banget bikin kue. Beli aja kan bisa. Mendingan bikin, Mas. Aku udah biasa kok bikin kue. Kue buatan aku enak. Kamu biasa bikin kue? Iya. Kenapa emang? Papa suka aku bikinin. Berarti kue yang waktu itu kamu bawa, itu kamu buat? Yang mana? Yang itu empat tahun lalu yang pertama kali kita ketemu, yang kamu mau ketabrak mobil. Yolah kue aku! Iya. Buat siapa? Buat Mas Nino. Sayang banget dulu ya. Iya apa kenapa? Gapapa. Gapapa. Kenapa? Cemburu ya? Engga. Engga cemburu. Masa? Engga. Kok bukanya langsung gitu? Engga biasanya. Engga. 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 Engga senyum. Hmm. Tapi kok waktu pas saya ulang tahun kamu gak buatin kue buat saya? Nanti aku buatinnya. Engga usah. Engga bukanya. Mas. Oh. Mas. Jangan ngambung. Ayo. Engga. 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 Nanti kuenya lebih bagus deh. Ya. Preferi. Apa. Apa. Aa streamline. Apa. Terima kasih.